Sama perpisahan, jadi totalnya hampir 2 juta lebih, 2 juta lebihan ya, kalau sindang kemarin beli baju udah, dan cuman baju apa? Batik ya, baju batik, belum dibayar sama rok putih. Sekolah Sinta Sintia berapa biasanya? Dikasih jajan. Kadang dikasih 5 ribu. 5 ribu. Enggak mas. Enggak berangkat aja. Enggak berangkat aja, jadi walaupun berapapun itu Sintia berangkat Sintia, dikasih berapa biasanya? 5 ribu. 5 ribu. Kadang dikasih lagi gak sama om? Enggak. Enggak, untuk ngaji gak dikasih? Terus jajan gimana? Gua Jajan, bacakan. Enggak dikasih gigley clear aja aja. Nah ini kebetulan mama Saya kesini lagi Ini ada titipan Dari hamba Allah Dari World Land 802 Singapura Dari World Land Singapura Dari hamba Allah Beliau menitipkan uang Cuma sebesar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat muda jadi Alhamdulillah Kita mau berkunjung lagi Ke dua gadis yatim Sinta dan Sintia Ini pada gak ada ya Kita tadi udah Tiga ya berarti ya Ya kakaknya Dan kakaknya kerja atau Udah pulang kemarin Kita cek aja nih Ini kita tutup-tutup gak ada Jadi kita lihat ke dapur Nah ini disini dapurnya Tuh ada kebua-kebua kayak gitu Waduh Neng Assalamualaikum Waalaikumsalam Waduh ini ada disini ternyata Gimana pada sehat Alhamdulillah Alhamdulillah sehat Lagi apa ini teh Masak air biar mateng Kenapa gak masak beras Udah tadi Oh udah tadi ya Oh jadi lagi masak air Udah mateng belum airnya Belum Buat apa Buat minum Buat minum Oh jadi masak mau udah tadi ya Masak mau tadi udah Alhamdulillah Bisa ketemu lagi sama Sintia Dan Sinta hari ini Masya Allah Dan ini kondisinya ya Dapur emang gak ada nih Gak ada Oh gak ada Jadi di luar disini Oh di luar disini ya Jadi masak Pakai ini Dan juga untuk Ke kamar mandi Nah itu toiletnya Sambat-sambat kemarin juga Kita ngobrol-ngobrol Sama Sinta disini Toiletnya juga hanya Ini WC nya ya Jadi jauh Dan dapurnya juga di luar Sintia kemarin kan Kita ngobrol sama Sinta Tuh ya Keperluannya apa aja Yang masih belum Bayar itu Tunggakan sekolah Tunggakan sekolah Sintia Tunggakan apa Buat itu Nanti kalau keluar Udah cuma itu aja Itu aja Tunggakan apa itu Tunggakan apa Buat perpisahan nanti Buat perpisahan berapa Semuanya Nggak tahu Satu juta Satu juta Iya Oh satu juta untuk Buat nanti Pariwisata juga Oh gitu Buat bayar Ujian Bayar ujian Sama perpisahan Perpisahan Jadi totalnya Hampir dua juta lebih Iya Dua juta lebihan ya Iya Ya udah Mudah-mudah nanti Ada riskinya ya Amin Kalau Sinta mah kemarin Beli baju udah Udah Dan cuman baju apa Kemarin Batik ya Baju batik Belum dibayar Belum Sama rok putih Sama rok putih Ya Sama rok putih Masya Allah Nah ini Sobat muda Kondisinya Neng Sinta Dan Sintia Cantik-cantik Masya Allah Bidadari-bidadari Surgatu ini Sekolahnya rajin Jadi Sintia Mas Sekarang Mau keluar Sintia Mau keluar Kalau Sinta Masih kelas Satu Aliyah Berarti ya Sama Aliyah Satu sekolah Berarti Satu sekolah Kalau berangkat Suka barengan gak Enggak Kenapa Enggak Suka aja Enggak Suka gimana Sinta Enggak Aku Enggak Suka sama Temen Enggak Sama Sintia Enggak Suka sendiri Kenapa Enggak Sintia Temennya di atas Jadi kamu ke atas dulu Enggak Temennya kesini Berangkat aja ya Kakaknya ditinggalin Sintia sendiri Suka siang gimana Bangun ya Bangun ya Berangkatnya Kenapa siang Santai gitu Sintia Oh yang penting Masuk jam berapa Jam 7.30 Jam 7.30 Oh gitu Kalau Sinta Berangkatnya jam 6 Enggak Jam 7 Jam 7 Oh jadi kalau Sintia Jam 7.30 Berangkatnya Enggak 15 Oh 15 Jadi duluan Sintia Kalau Sintia sendiri Iya Kadang ada temen Ada temen Kenapa Enggak barengan Enggak Enggak Lama 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 Kenapa Coba Lama Kenapa Menurut Sintia Sintia Suka ngerjain dulu Oh Ngerjain dulu PR Emang Sintia Enggak ada PR Suka ada Suka malam Oh jadi Kalau Sintia Enggak ngerjain aja Pagi-pagi Kenapa Enggak barengan Gitu Enggak Enggak Gitu Kira Enggak bareng Berangkatnya Malu Atau gimana Enggak 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 Punya temen Enggak punya temen Punya Punya temen Jadi bareng sama temen aja Oh gitu Jadi bareng sama temen aja Jadi ngebareng sama kakak Enggak Itu lucu-lucu ya Jadi siang yang paling telat Tiap hari telat Sintia Kadang Kadang Jadi Sintia mah santai Ngerjain dulu PR Kenapa gak malam Suka ngaji Oh ngaji dulu Ngaji pelang berapa Jam berapa Jam delapan Kadang setengah sembilan Sembilan Sintia Sama Oh sama Iya tapi sama Kok kenapa ngerjainnya Sintia ngerjainnya malam Kalau Sintia Kenapa pagi-pagi Tidur Tidur langsung Oh jadi capek langsung Tidur Kalau Sintia mah ngerjain dulu Gitu Nah kalau Sintia mah jadi pagi-pagi Langsung set Ngerja dulu Sebelum mandi atau sesudah mandi Sebelum Sebelum mandi jadi ngerjain dulu tugas Bisa tapi Bisa sama temen Sama temen kerjasama Katanya Oh gitu ya Bagus Kalau Sintia malam Ketika balik ngaji Langsung Apa Ngerjain ya Kalau Sintia mah enggak Itu tiap hari Sintia enggak Kadang-kadang Oh kadang-kadang gitu ya Kadang-kadang Kalau capek mah yaudah tidur aja Nah Kalau Sintia katanya kan Bisa guru Bisa sedikit Oke Mau dengerin boleh Boleh Ya udah Kalau dengerin lah Bismillahirrohmanirrohim 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 Bagus Spelengrohmanirrohim Got induk Papua'ala mu vilmuk Tagili Terima kasih. 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 kalau misalnya ngeliat WC kalau dibangun mau gak ma? mau ya ma ya dan kalau untuk tanah katanya gimana ma? ini hak milik mama atau gimana? bukan oh jadi ini tempat tinggal tanahnya bukan punya mama? bukan punya siapa? punya desa oh jadi bukan orang lain jadi punya desa namanya carik ya jadi tidak dipakai bisa cuman tidak bisa dimiliki ya ma ya kepikiran gak ma kalau juga misalnya nanti dipakai gimana ma? iya saya juga bingung kalau dipakai gimana punya kemana kan gak punya itu tempat lagi oh gitu ya kalau juga misalnya nanti dipakai sama pemerintah diambil gitu ya bingung dimana tapi disini udah berapa tahun? oh udah lama udah mungkin belasan tahun belasan tahun disini ya dari mulai mama rumah tangga disini oh gitu dan ini juga rumah juga dari dulu kayak begini ma gak ada perubahan ya masih panggung atau gimana ma? iya panggung jadi dulu memang menempati ini sama almarhum disini langsung gitu ya iya dan ini alhamdulillah kalau udah masih bareng membangun membangun boleh dari Sinta Sintia juga cuman yang dari tadi kita udah ngobrol-ngobrol mudah-mudahan oh gak boleh permanen pindah rumah paling kalau juga misalnya dideketin ke dapur bisa tapi dipakai ini lagi yang perlu jangan permanen misalnya apa sekolah embok mau keluar tapi kalau kalau juga misalnya ada yang masih rumah juga mau masih kepikiran misalnya ada keinginan ada harapan pengen ya ada harapan itu sekarang kan ada harapannya pengen itu mudah-mudahan karena ini katanya tanahnya bukan milik mama jadi milik pemerintah yang ditempati oleh mama disini mudah-mudahan kita dapat kalau gitu bisa ada riskima bisa pindah bisa punya rumah baru lagi ya kalau gak ada mungkin disini aja dulu sementara tapi WC nya bisa 30 ribu ini dibangun layak kayak begini ya untuk sekolah untuk yang lainnya apa berapa tentang anak-anak sekarang yang masih sekolah keperluan untuk sekolah Sintasintia berapa biasanya dikasih jajah ya kadang dikasih semangatannya itu berapa itu berangkat aja jadi walaupun berapapun berapa juta Sintia berangkat dikasih berapa 5 ribu kadang dikasih lagi ini kebetulan mama saya kesini lagi ini ada titipan dari hamba Allah dari woodland 802 Singapura dari woodland Singapura dari hamba Allah beliau menitipkan uang sebesar 2 juta rupiah tolong terima Sintia ada uang 2 juta rupiah dari hamba Allah dari Singapura Sintia doakan doakan beliau katanya tolong doakan Sintia buat apa namanya almarhum ayahanda Muhammad Khalid bin Abdul Rahman semoga pahalanya juga mengalir kepadanya dan cucuran rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala silahkan doakan Sintia Allah semoga diterima iman islamnya Muhammad Khalid bin Abdul Rahman Muhammad Khalid bin Abdul Rahman semoga ditempatkan di sisi Allah amin semoga menjadi ahli surga amin amin terima kasih telah memberi uang untuk keluarga amin saya amin semoga rejekinya buat bapak yang kasih amin dilancarkan terus amin amin dari Singapura mudah-mudahan berkah uangnya dan juga buat almarhum ayah Muhammad Khalid bin Abdul Rahman juga mudah-mudahan diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala iman dan islamnya doakan terus Sinta Sintia orang-orang yang terus berbagi sama kamu kita doakan mudah-mudahan kehidupan rumah jauh lebih baik Sintia ya doakan terus terima kasih kita juga gak bisa lama-lama lagi mudah-mudahan kalau ada rezeki lagi kita kesini lagi terima kasih kita langsung pamit aja dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Terima kasih telah menonton